Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Semoga Allah yang maha menatap menjadikan kita pribadi-pribadi yang senantisya tunduk yakin kepada kebesaran Allah dan tak terbuai dengan indahnya dunia. Salamat dan salam semoga selalu terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kami akan membuat video tentang kesehatan dan psikologi ini dua kali seminggu. Untuk itu bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, klik like, share, dan komen. Terima kasih. Teman-teman sekalian ada empat tipe manusia berkaitan dengan harta dan gaya hidupnya. Pertama, orang berharta dan memperlihatkan hartanya. Orang seperti ini biasanya berkaitan hidup mewah. Tapi untung perilakunya ini sesuai dengan kemampuannya. Hanya saja ia akan menjadi hina kalau bersikap sombong. Apalagi kalau ia bersikap pikir, enggan zakat, dan sedekah. Sebaliknya, ia akan terhadap kemuliaannya jikalau rendah hati dan dermawan. Kedua, orang yang tidak berharta banyak, tapi ingin kelihatan berharta. Gaya hidupnya tidak sesuai dengan kemampuannya, karena ia ingin selalu tambah lebih daripada kenyataan. Orang seperti ini sebenarnya menyiksa diri. Hidupnya amat menderita dan menjadi hina, bahkan menjadi bahan tertawaan orang lain yang mengetahui keadaan yang sebenarnya. Ketiga, orang tak berharta tetapi hidup bersahaja. Orang seperti ini tidak terlalu pening menjalani hidup, karena tak tersisa oleh keinginan, pujian, penilaian orang lain. Dia akan hina kalau menjadi beban dan menjadi peminta-minta yang tidak tahu diri. Namun, ia mulia jikalau menjaga kehormatannya dirinya, dengan tidak menunjukkan berharap dikasihani, tak menunjukkan kemiskinan, tegar, dan menjaga harga diri. Keempat, orang yang berharta tetapi hidup bersahaja. Inilah orang yang mulia dan memiliki keutamaan. Dia mampu membeli apapun yang dia inginkan, namun berhasil menahan dirinya untuk hidup seperlunya. Dampaknya, ia tidak menjadi bahan iri dengki orang lain dan kecil kemungkinan untuk sombong. Ia pun akan menjadi contoh kebaikan yang tidak habis-habisnya untuk menjadi bahan pembicaraan. Memang aneh tapi nyata, jika orang yang berkecukupan harta tetapi mampu hidup bersahaja dan termawan, sungguh ia akan punya pesonak kemuliaan tersendiri. Pribadinya yang lebih kaya dan lebih berharga dibandingkan seluruh harta yang dimilikannya, subhanallah. Teman-teman semuanya, suhur terhadap dunia bukan berarti tidak mempunyai hal-hal duniawi. Melainkan, kita lebih yakin dengan apa yang ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, dari apa ada apa yang ada di tangan makhluk. Bagi orang yang suhur terhadap dunia, sebanyak apapun harta yang dimiliki, sama sekali tidak akan membuat hatinya merasa tenteram, karena tenteraman yang hal-hal dikih adalah ketika kita yakin dengan janji dan jaminan Allah. Andai kita merasa lebih tenteram dengan sejumlah tabungan di bank, saham di sejumlah perusahaan teramah, yang estate, investasi di sejumlah perusahaan wewat, atau sejumlah perusahaan multinasional yang dimiliki, maka ia berarti belum juhur. Sebesar apapun uang tabungan kita, seberapa banyak saham pun yang dimiliki, sebanyak apapun aset yang dikuasai, seharusnya kita tidak lebih merasa tenteram dengan jaminan mereka atau siapapun, karena semua itu tidak akan datang kepada kita kecuali izin Allah. Dialah maha pemilik apapun yang ada di dunia ini. Begitulah, orang yang suhur terhadap dunia melihat apapun yang dimilikinya, tidak menjadi jaminan. Ia lebih suka dengan jaminan Allah, karena walaupun tidak tabak dan tidak tertulis, tetapi dia mahatau akan segala kebutuhan kita, dan bahkan lebih tahu dari kita sendiri. Karena mulailah melihat dunia ini dengan sangat biasa-biasa saja. Adanya tidak membuat bangga, tidak adanya tidak membuat sengsara. Rasulullah s.a.w. melakukan suhur dalam kehidupan dunia, bukanlah dengan mengharapkan yang halal, dan bukan pula dengan memboroskan kekayaan. Suhur terhadap kehidupan dunia itu ialah tidak menganggap apa yang ada pada dirimu lebih pasti daripada apa yang ada pada Allah. Dan hendaknya engkau bergembira memperoleh pahala musibah yang sedang menimpamu, walaupun musibah itu akan tetap menimpamu. Hati Sriwayat Ahmad, Walauhualam Bisawad. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya. Sampai jumpa pada video berikutnya.